POC alias pupuk organik cair itu, bisa kita buat di rumah, dengan biaya yang sangat terjangkau, atau bahkan tanpa biaya sama sekali. Nah, kali ini kita akan membahas tentang POC dan pupuk padat organik, yang terbuat dari bahan gulma dan sampah organik lainnya, berikut pembahasannya. Pupuk organik Kalau kita sering menggunakan pupuk kimia, maka kesuburan tanah, lama-kelamaan akan hilang. Hal terparahnya adalah, tanah bisa tandus, dan tidak bisa pulih kesuburannya, karena terlalu banyak kandungan kimia, yang berasal dari pupuk kimia buatan pabrik. Lain halnya jika kita menggunakan pupuk organik. Memang pupuk organik, dampak terhadap tanaman, tidak bisa kita amati dalam jangka waktu pendek, namun pupuk organik, sangat membantu untuk menyuburkan tanah, dalam jangka waktu yang lama. Bahkan tanpa pupuk. Maksudnya begini, jika bahan organik, yang sudah kita campur dengan tanah sudah hancur, dan menjadi tanah, maka tanah tersebut, adalah pupuk yang bisa kita gunakan, dalam jangka waktu yang lebih lama, atau lebih aman dan awet, daripada pupuk kimia. Dengan pertimbangan tersebut, kita akan belajar bersama, dalam membuat pupuk organik, baik yang berupa cair, atau berupa padat. Kali ini kita manfaatkan gulma, yang kita prolet dari kebun kita. Dengan bahan utama gulma, dan daun-daun kering yang terjatuh, dari pohon-pohon di kebun kita. Gulma dan daun kering tersebut, banyak mengandung unsur nitrogen, yang merupakan unsur makro, yang dibutuhkan tanaman, yang dalam masa vegetatif, atau masa pertumbuhan. Unsur nitrogen membuat tanaman subur daunnya, dan membuat pertumbuhan tunas-tunas baru menjadi sangat banyak. Unsur nitrogen ini sangat bermanfaat, bagi Anda yang menanam sayuran, atau bibit-bibit yang masih kecil, agar tumbuh secara optimal. Jika kekurangan unsur nitrogen, maka tumbuhan bisa kerdil, atau pertumbuhannya akan sangat lambat. Kita fokuskan lagi, ke proses pembuatan pupuk organik cair, dan sekaligus membuat pupuk organik padat. Caranya sangat mudah. Kita siapkan timba yang cukup besar untuk menampung air, serta bahan organik berupa gulma dan dedaunan kering tadi. Proses pertama, bisa dibolak-balik, antara mengisi timba dengan air, atau mengisi timba dengan gulma serta daun-daun kering terlebih dahulu. Jika timba sudah diisi dengan air, dan bahan organik tadi, maka timba tadi bisa ditutup. Air campuran dengan gula dan dedaunan kering tadi, kita biarkan selama minimal 3 hari. Setelah 3 hari, air rendamannya bisa kita gunakan untuk menyiram tanah di sekitar tanaman kita. Hal yang perlu diperhatikan, dan sangat fatal adalah, jangan menyiramkan air tadi langsung mengenai tanaman kita. Karena pupuk organik tadi masih baru, takutnya nanti terjadi proses fermentasi, yang bisa membuat tanaman kita mati, karena peningkatan suhu pada proses fermentasi. Selama air di dalam timba masih, bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman kita lagi di lain waktu. Kalau airnya sudah habis, ampasnya bisa kita ambil, dan kita timbun di tanah, yang akhirnya nanti berubah menjadi pupuk organik padat. Jadi, selama kita memproses bahan organik tadi, kita mendapatkan 2 jenis pupuk sekaligus, yaitu pupuk organik cair yang berupa air campuran gulma dan daun kering, serta pupuk organik padat yang berupa ampas, atau sisa air rendaman tadi. Demikian, video tentang cara memperoleh pupuk organik cair, dan sekaligus pupuk organik padat dalam sekali proses. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga komen yang positif dan bagikan video ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton!